Peradaban manusia terus bergerak dari zaman ke zaman, melewati peristiwa demi peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dari satu tantangan menuju tantangan yang lainnya, dan satu perang ke perang berikutnya. Perang dan pertempuran tentu saja bukan satu-satunya penentu peradaban. Akan tetapi, pertaruhan hidup dan mati di setiap peperangan adalah cermin sejarah yang tak lekang dikenang manusia. Kisah-kisah pertempuran mewujud jadi epos besar pertaruhan masa depan satu bangsa di antara desing peluru dan dentuman mesin, di kengerian mesin-mesin pemburu nyawa, di puing reruntuhan, dan korban yang berjatuhan. Di kancah revolusi yang demikian inilah, bangsa Indonesia mewujudkan harapan yang telah diperjuangkan selama berabad-abad lamanya. Perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan, harapan untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Semua yang bangkit melewati rangkaian peristiwa demi peristiwa, yang tak seorang pun ingin terulang. Sekian kepedihan dan tragedi tak terlupakan dalam sejarah negeri ini. Pertengahan abad 19 menjadi puncak penderitaan kaum pribumi Nusantara. Pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang nyaris bangkrut karena Perang Jawa, memaksakan sisim kultur stelso atau tanam paksa. Pelaksanaan sistem tanam paksa, membuat Pulau Jawa menjadi wilayah utama jarah raya Kerajaan Belanda di Nusantara. Kaum pribumi jadi budak yang harus terus bekerja, mengolah tanah yang dirampas kaum pemodal. Perkebunan-perkebunan gula tersebar di mana-mana, perbarangan dengan itu, komunitas lain diusahakan sesuai permintaan pasar. Salah satu wilayah penting perkebunan di masa Hindia Belanda ini, adalah Pulau Jawa bagian timur. Gunung-gunung api di kawasan tapal kuda ini, menyuburkan jutaan hektare lahan, yang belum banyak dihuni penduduk seperti sekarang. Pemerintah Hindia Belanda bekerja sama dengan kaum kapital pemilik modal, menjadikan wilayah Probolinggo, Besuki, Jember, Lumajang, Malang, sampai Blitar sebagai kawasan perkebunan. Mulai dari perkebunan kopi yang jadi emas hitam di masa itu, sampai kakao atau coklat yang dijuluki sebagai makanan para dewa. Tanaman perkebunan lain yang juga merambah Nusantara adalah tembakau. Tanaman-tanaman ini melengkapi perkebunan tebu yang sudah lebih dulu dikembangkan di kawasan Surabaya dan Pasuruan. Semuanya tidak lain untuk memenuhi kebutuhan ekspor, yang ujungnya adalah untuk merauk sebesar-besarnya laba kaum kapital pemilik modal, dan terutama mengisi pundi-pundi harta kekayaan kerajaan Belanda. Di masa yang tak terpermanai inilah awal mula kehidupan Muhammad Suruji, putra dari pasangan Hasan dan Abni. 1 Februari 1915, Suruji dilahirkan di bangkalan Madura, sebelum kemudian menjalani masa kecil di dusun kauman Gurah, Kediri, Jawa Timur. Pada awal abad baru ini, politik etis sudah mulai dijalankan oleh pemerintah India-Belanda. Akan tetapi, sebagaimana yang telah jelas tertera dalam catatan sejarah, politik balas budi ini nyatanya terus diselewengkan untuk kepentingan para pemilik modal. Suruji yang berasal dari keluarga pedagang, kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjutan. Sekolah untuk anak-anak pribumi biasa hanya sekedar untuk melatih tenaga-tenaga administrasi dan birokrasi kelas rendah. Sementara, sekolah yang bermutu dan tingkat lanjut diperuntukkan khusus untuk anak-anak Eropa, anak-anak pejabat pemerintah, dan anak-anak dari golongan bangsawan. Memang pada waktu masa penjajahan Belanda itu kan Indonesia ini dibagi atas beberbagai golongan, terutama untuk golongan bumi putra yang juga masih terkotak-kotak lagi. Masih lebih mending sebagai pedagang dibandingkan yang golongan terendah adalah petani dan guru. Tapi pedagang pun juga sebenarnya tidak punya privilege untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi daripada sekolah Angkoloro. Nah, sekolah Angkoloro itu sebatas bisa baca tulis gitu loh, Mas. Bisa baca tulis. Nah, tapi karena lapolongan Mas Ruci itu punya keinginan yang sangat kuat, dia pada waktu itu memutuskan untuk pokoknya salah satu cara untuk saya bisa maju, saya bisa lebih, itu ya lewat pendidikan. Dan karena memang dia memiliki drive yang tinggi atau semangat yang tinggi untuk belajar, senang membaca buku dan senang belajar. Jadi akhirnya masuklah ada keluarga yang masih keturunan Ningrat, jadi menikah dengan orang Ningrat gitu ya. Kalau keluarga awalnya Pak Suji ini keluarga biasa, artinya masyarakat biasa, tapi terus menikah dengan keluarga Ningrat, yaitu Kuskonegoro yang akhirnya memberikan kesempatan untuk Pak Suji bisa tes masuk ke HIRS atau Lands in Lands School. Jadi untuk anak-anak pribumi, tapi yang keturunan Ningrat gitu. Berabad-abad terus dihisap dan dibuat sangsara dengan rupa-rupa kebijakan kolonialisme. Kaum pribumi Nusantara seakan berada di lembah paling dasar kehidupan yang tidak manusiawi. Situasi ini menggerakkan para aktivis di Belanda menulis laporan dan kritik keras terhadap pemerintahan mereka. Menghadapi tuntutan dan kecaman bertubi-tubi, Ratu Wilhelmia yang baru naik tahta akhirnya mengubah haluan kebijakan Belanda di wilayah-wilayah koloni mereka. 17 September 01, Sang Ratu berpidato dalam pembukaan parlemen di Belanda. Yang mengingatkan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumi putra di Hindia Belanda. Pidato yang memunculkan kebijakan baru ini terutama dipengaruhi oleh pemikiran Konrad Theodor van de Venter yang dituliskan dalam beberapa artikel. Itulah sebabnya, kebijakan politik ini kemudian dikenal dengan nama trias van de Venter. Disebut juga sebagai politik etis atau politik balas budi. Kebijakan ini meliputi irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Meski demikian, pelaksanaan ketiga program ini ternyata diselewengkan oleh perselingkuhan para pejabat kolonial dan kelompok kapitalis. Dalam situasi semacam itu, kembali terbukti bahwa ilmu pengetahuanlah yang jadi roda penggerak peradaban. Dibukanya akses pendidikan bagi kaum peribumi, ternyata menjadi pelita yang kelak kemudian menyalakan kebangkitan nasional rakyat Indonesia. Bangku pendidikan barat yang membuka akses generasi baru Indonesia menguasai bahasa Eropa, yakni bahasa Belanda, dan bahasa asing lainnya. Membuka mata kaum peribumi, anak-anak muda itu kemudian bersentuhan dengan rupa-rupa ilmu pengetahuan dan peradaban baru. Yang bertolak belakang dengan kejumuh dan kolonialisme Hindia Belanda. Politik etis itu sebagai dampak dari munculnya kesadaran orang-orang Belanda bahwa ternyata kolonialisme mereka itu membawa banyak penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga mereka merasa bertanggung jawab secara moral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya dengan melakukan balas budi, balas budita, dengan program kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yaitu melalui apa? Melalui pendidikan, melalui perbaikan fasilitas pertanian dan kegiatan-kegiatan produksi yang lain. Dan kemudian juga melalui pemerataan penduduk. Artinya penduduk yang di daerah-daerah padat dan mungkin bermasalah karena sering tertimpa bencana kelaparan ataupun mungkin wabah penyakit itu dipindahkan ke daerah-daerah yang masih kosong. Nah itulah yang menjadi program kebijakan utama dari politik etis sebagai upaya Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bukan tujuan Belanda untuk membuat orang Indonesia punya kesadaran, melakukan perlawanan secara terorganisir dengan membentuk organisasi. Tetapi itu hasil yang tidak diduga. artinya karena memperkenalkan pendidikan muncullah kesadaran dan karena muncul kesadaran kemudian muncul kebutuhan untuk membentuk organisasi dan organisasi ini yang kemudian bisa mewadahi gagasan-gagasan orang Indonesia untuk merdekan. Kaum pribumi terdidik selepas politik etis kemudian berperan penting dalam tumbuhnya kesadaran nasional dan mendirikan rupa-rupa organisasi dan perkumpulan. awal abad ke-20 menjadi mula perintisan kebangkitan nasional yang memperjuangkan kaum pribumi secara modern melalui rupa-rupa organisasi dan perkumpulan. Kaum muda menjadi penggerak utama perlawanan atas kolonialisme di India Belanda. Semangat zaman yang bergelora dengan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan menjadi penggerak penting perubahan sosial di Nusantara. Pendidikan wase atas berabad-abad keterbelakangan kaum pribumi mendorong anak-anak muda untuk terus melanjutkan sekolah mereka. Sebagai mana Seruji setelah lulus dari pendidikan dasar di Holangs Indieschool atau HIS ia meneruskan pendidikan keambah Lersgang atau Sekolah Kejuruan Teknik di Surabaya. Semenjak awal jalur pendidikan Seruji memang berbeda dari latar belakang lingkungan dan keluarganya yakni kalangan santri. Semua tidak lain adalah wujud dari kesadaran baru akan pentingnya pendidikan formal barat sebagaimana yang menjadi cita-cita kaum muda masa itu. Setelah menyelesaikan pendidikan Ambah Lersgang pada tahun 1938. Seruji mengikuti pendidikan pencegahan malam selamat menikmati 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 karena terlambat melarikan diri. Akhirnya pada 3 Maret 1942 Belanda pun menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang. Runtuhnya Hindia Belanda menjadi punca keberhasilan Jepang menguasai seluruh kawasan di Asia Tenggara. Jepang wujudkan ambisinya untuk membangun Imperium Asia Timur Raya. Masa pendudukan Jepang di Indonesia terbilang singkat jika dibandingkan Belanda yang menjajah Indonesia hampir 3,5 abad lamanya. Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 3,5 tahun. Namun pendudukan Dainipon di Indonesia secara dramatis mengubah tatanan sosial dan budaya yang ditinggalkan Belanda atas negeri ini. Imperialisme kaum Eropa yang selama berabad-abad menjajah Nusantara seketika berhenti. Demikian juga dengan rupa-rupa penindasan di seluruh lini kehidupan. Tak ada lagi pembagian kasta yang menempatkan kaum pribumi jadi paria. Lebih dari itu, sebagian masyarakat Jawa percaya kedatangan Jepang adalah perwujudan dari jangka Jayabaya yang meramalkan terwujudnya kemerdekaan. Bangkitnya harga diri dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia itu tentu saja adalah bagian dari narasi besar Jepang yang menyatakan diri sebagai saudara tua sesama ras Asia. Kenyataannya, selama masa kekuasaannya di Indonesia, pemerintah militer Jepang berusaha memobilisasi seluruh sumber daya negeri ini yakni mineral dan bahan mentah hasil bumi berupa pangan dan sumber daya manusia kesemuanya tidak lain adalah untuk kepentingan perang Jepang. Berbagai organisasi dan gerakan rakyat dibentuk mulai dari Senendan Keibodan Heiho Romusha dan lain sebagainya. Sampai akhirnya tahun 1943 angkatan perang Jepang mulai berada pada posisi yang sulit dan berat. Di berbagai front pertempuran mereka semakin terdesak oleh serangan sekutu. Satu demi satu garis pertahanan Dainipon jatuh. Demikian juga dengan bala tentara mereka yang terus berkurang. Dalam situasi genting ini Jepang kemudian mengizinkan pembentukan organisasi ketentaraan profesional sebagai benteng pembela tanah air. Peta singkatan dari pembela tanah air dibentuk pada 3 Oktober 1943. Pasukan pembela tanah air memiliki tujuan strategis untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari serangan sekutu. Untuk itu Peta memiliki jenjang kepangkatan yang jelas mulai dari Giyuhei sebagai prajurit sukarela Bundanko atau Komandan Regu Shodanko atau Komandan Peloton Chudanko atau Komandan Kompi sampai Deidanko atau Komandan Batalion. Semua jenjang kepangkatan itu berada di luar struktur Komando Militer Jepang dan dipegang oleh orang Indonesia sendiri. Mereka yang ditunjuk sebagai perwira peta adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terkemuka. Tingkatan perwira ini diberikan lewat pendidikan khusus dengan nama Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa atau Jawa Buigyuban Kanbu Kyoikutai Seruji yang kala itu telah memiliki posisi nyaman sebagai pegawai kesehatan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Pelatihan Tentara Petang adalah jalan terbaik menjadi bagian dari semangat zaman di masa itu. Semangat untuk melawan penjajahan dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Ada kesempatan saya berpikir bahwa Indonesia ini kalau gak ada yang mempertahankan oleh bangsa Indonesia sendiri Jepang gak akan sanggup nih belain begitu besar wilayah Indonesia tanpa bangsa Indonesia ini dididik sendiri untuk mempertahankan demi kepentingan Jepang sebenarnya awalnya kan seperti itu tapi propagandanya adalah pembela tanah air ini merupakan suatu tentara bentukan Jepang yang tidak terkoneksi satu dengan lainnya jadi untuk mencegah suatu pemberontakan tapi masing-masing ini dididik dan dilatih sebagaimana layaknya tentara Jepang dengan berbagai aturan-aturan perang terus kemudian cara berperang yang baik semangat perang semangat bertahan dan sebagainya demi sebenarnya untuk mempertahankan wilayah Indonesia yang masih jadi sejajah Jepang karena kan dari pihak sebutu sudah mulai merangsek sampai ke Asia Tenggara begitu kan perlahan-perlahan kalau semua harus Jepang yang tangani gak akan ada personil kurang personil dan inilah kesempatan untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia untuk dapat pelatihan pendidikan kemiliteran yang benar begitu kan selama ini kan bangsa Indonesia itu dapat pelatihan dari Belanda golongan rendah untuk pasukan kenil tapi berbeda karena tidak untuk mempertahankan wilayahnya sendiri kalau ini Jepang sudah membangkitkan dan menyatakan bahwa pembela tanah air untuk membela tanah air kita sendiri nah disitulah yang mendorong Pak Seluji pada waktu itu memutuskan untuk berhenti sebagai Mantri Malaria dimana Mantri Malaria pada saat itu posisinya cukup bagus ya untuk statusnya di masyarakat bahwa ini berbeda jadi sudah lama ini jadi tentara tapi kalau membela Belanda pokoknya mati-matian gak mau gitu kan cuman kalau ingin jadi pembela tanah air kan membela tanah air kita sendiri gitu kan nah akhirnya masuklah ke pelatihan pendidikan peta angkatan pertama di Bugor Seruji menjadi satu dari 850 orang angkatan pertama pelatihan tentara peta di Bugor ia tergabung dalam kompi satu yang dipersiapkan untuk menjadi Cudanko atau Perwira Menengah digembleng dengan latihan fisik dan mental yang sangat keras ala Jepang pasukan peta ini telah kemudian hari menjadi bagian penting dalam perjuangan Indonesia menghadapi nikah Belanda yang akan kembali menjajah negeri ini awal Agustus 1945 perang Asia Pasifik mendekati babak baru Amerika Serikat dari blok sekutu yang tak ingin memperpanjang peperangan mengeluarkan senjata pamungkas mereka bom atom dijatuhkan di wilayah utama Jepang kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 serangan penghabisan yang meluluh lantakan Jepang itu melahirkan kesempatan emas bagi bangsa Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia bukanlah akhir dari perjuangan babak baru perjalanan negeri ini akan melewati rangkaian peristiwa yang penuh duka dan nesapa pertarungan hidup dan mati yang berurai air mata dan darah pasukan peta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memulai perjuangan baru mempertahankan kemerdekaan 23 Agustus 1945 7 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah negara pembentukan BKR mendapat dukungan dari segenap bangsa Indonesia Seruji yang tergabung dalam pasukan BKR dibesuki mempelopori pembentukan BKR Semen 2 Jember jika semasa peta ia memiliki pangka Cudanko kini Seruji diserahi tanggung jawab sebagai komandan Batalion 1 dengan pangkat resmi Mayor Batalion 1 wilayah Jember Selatan ini disebut juga sebagai Batalion Alap-Alap dengan pusat operasional dikencong Pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Seruji menjabat sebagai Komandan Batalion Resimen 4 TKR Divisi Untung Sofati 25 Oktober 1945 Brigade 49 di bawah Pimpinan Brigadir Jenderal Albertine Walter Shorten Malabi Mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Brigade ini merupakan bagian dari Divisi India Kedua di bawah Pimpinan Jenderal DC Houghton Mereka mendapat tugas melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tawanan sekutu Kedatangan bala tentara yang diboncengi Nika Belanda ini memicu konflik besar di wilayah timur Pulau Jawa Surabaya adalah kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan di bagian timur Nusantara sejak masa India Belanda Sebagai kota pelabuhan terbesar Surabaya menjadi incaran Nika Belanda untuk kembali menguasai Nusantara dan sekutu di bawah pimpinan Inggris terbawa dalam politik kolonialisme Belanda Itulah sebabnya konflik-konflik bersenjata terus terjadi di Surabaya Sampai akhirnya pertempuran besar terjadi pada 28 Oktober 1945 Kematian Malabi pada tanggal 31 Oktober 1945 menjadi pukulan keras bagi Inggris Pasukan pemenang perang dunia kedua ini tentu saja tidak bisa menerima kenyataan pahit yang mereka hadapi di Surabaya Inggris marah besar ultimatum diberikan Pasukan tempur dikerahkan besar-besaran Rakyat Surabaya yang sudah berulang kali diuji kesabarannya menghadapi sekutu dan Belanda tak kalah naik darah Ultimatum yang disebarkan Inggris seakan jadi minyak yang menambah berkobarnya api perlawanan kekuatan Inggris untuk melawan dendam sangat menakjubkan total pasukan yang dikerahkan 28 ribu prajurit dari berbagai kesatuan tempur yang hampir seluruhnya berasal dari India dan Nepal kontak senjata pertama terjadi di pelabuhan Perak pasukan sekutu di bawah pimpinan Jenderal Mansert mengerahkan satu divisi impantri sebanyak 10 ribu hingga 15 ribu orang dibantu tembakan dari laut oleh kapal perang penjelajah serta pesawat tempur Surabaya betul-betul dibombardir korban tewas dan luka tergeletak hampir di setiap sisi kota Seruji yang menjadi komandan batalion Seruji Resimen 4 TKR Divisi 7 Untung Seropati mengomandani sektor sayap tengah untuk memperkuat pertahanan Surabaya Selatan kawasan ini menjadi pertahanan utama untuk menghambat laju tentara sekutu dan nikah Belanda yang mengincar perkebunan-perkebunan di Jawa Timur Inggris mengira hanya butuh 3 hari untuk melumpuhkan kota Surabaya perkiraan itu meleset 21 hari pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada tentara sekutu Inggris yang memenangkan perang dunia kedua Seruji dan tentara Indonesia lainnya mundur untuk mempertahankan wilayah pedalaman dengan taktik pertempuran gerilya kawasan Besuki merupakan salah satu daerah penting yang diincar Belanda mereka mengincar penguasaan atas perkebunan-perkebunan besar dengan beragam komoditas ekonomi bernilai tinggi tentu saja penting karena di Besuki itu bukan saja dia dekat dengan wilayah-wilayah pelabuhan pada saat itu tetapi juga di Besuki itu terdapat berbagai perkebunan perkebunan dan pabrik-pabrik yang tentunya sangat signifikan buat kepentingan Belanda dan itu perlu dijaga demi keberadaan keberadaan mereka sendiri secara ekonomis nah ini yang menjadikan konsentrasi pasukan Belanda di Besuki itu sangat besar 16 ribu orang jadi di wilayah Jawa Timur sendiri secara keseluruhan kekuatan Belanda itu diperkuat oleh DBCA DBCA itu dibikin oleh Mayor General Bay Mayor General Bay membawahi beberapa beberapa beri HD dan beberapa batalion dan itu menjadikan situasinya memang cukup menyusahkan sendiri buat pasukan kita TKR bersama Laskar bersenjata dan rakyat Indonesia gigih berjuang menahan serangan Nika Belanda pertempuran terus terjadi sebelum kemudian Inggris menjembatani jalur diplomasi antara pihak Indonesia dan Belanda diplomasi resmi pertama disepakati pada tanggal 15 November 1946 dan ditanda tangani secara resmi pada tanggal 25 Maret 1947 Nyatanya kesepakatan kesepakatan melalui jalur diplomasi tidak lebih hanya jeda semu perdamaian Belanda Belanda tak bisa berlama-lama dalam status kuo kekuasaan atas tanah koloninya mereka telah mengerahkan lebih dari 100 ribu pasukan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit di tengah kehancuran perekonomian Belanda pasca perang dunia kedua Belanda harus segera bisa menguasai komoditi-komoditi penting terutama perkebunan gula di Jawa karet di Sumatera juga minyak bumi kalangan militer mereka telah membuat perhitungan kota-kota penting republik dapat dikuasai dalam hitungan minggu dan 6 bulan untuk wilayah republik sejarah keseluruhan akhirnya 20 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer pertamanya di Indonesia Belanda sendiri menamakan gerakan ini sebagai aksi polisionil yaitu kebijakan penegakan ketertiban di wilayah dalam negeri sendiri gerakan dan penamaan aksi demikian ini tidak lain adalah delusi yang mengabaikan kenyataan telah terpenuhinya syarat syah Indonesia sebagai negara merdeka Belanda telah melakukan invasi ke wilayah republik Indonesia sebagaimana yang telah diakui Belanda dalam perjanjian linggar jati dengan agresi ini perjanjian linggar jati pun resmi dilanggar oleh Belanda pasukan seruji bertugas menghadang agresi marinir Belanda yang mendarat di pantai keraksaan di wilayah keresidenan besuki akan tetapi pertempuran yang berat sebelah memaksa resimen seruji mundur ke kaki gunung semeru untuk menjalankan taktik perang gerilya menghadapi taktik perang gerilya tentara nikah Belanda bertindak membabi buta mereka melakukan razia dan terus berpropaganda bahwa nikah Belanda adalah penguasa lama yang telah kembali dan tentara Indonesia tidak lain hanya gerombolan perampok dan pencuri yang harus dibasmi adu domba dan ancaman kejam nikah Belanda tidak lain bertujuan untuk menghancurkan Indonesia negeri yang telah menyatakan diri merdeka berada dalam situasi genting seruji mengungsikan keluarganya dari wilayah Bestuki istrinya yang sedang mengandung bersama tiga anaknya yang masih kecil dilepaskannya pergi ke wilayah Kediri jadi saya lahir di Kediri dikarenakan ibu saya berikut anak-anak kakak-kakak saya semua mengungsi ke Kediri karena ibu saya sebagai istri komandan juga dikejar-kejar oleh Belanda sehingga keselamatan keluarga demi keselamatan keluarga kami semua diungsikan waktu itu ibu saya hamil 9 bulan jalan KAI dari Jember sampai Kediri dengan hujan metraliur jadi perjalanan Jember Kediri 350 di tepul dalam tiga setengah bulan karena kalau siang kita istirahat tidak bisa jalan kita jalannya malam jadi kalau siang itu kita di desa-desa karena kalau rombongan jalan takut ketahuan Belanda pada saat awal kita keluar dari rumah di depan itu jalan besar seperti menurut saya terus ada jalan turun gitu jadi rame-rame kita nyebrang ke sana sembunyi di jalan yang mengiring itu itu mobil Belanda sudah masuk ke halaman kita jadi yang sempat dibawa itu hanya perhiasan untuk bekal hidupnya itu saja yang kita menikalkan rumah tanpa membawa apa-apa agresi militer Belanda pertama ini membawa penderitaan yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia terlebih bagi tentara Republik Indonesia yang untuk pertama kalinya berhadapan dengan agresi besar-besaran dan rencana dari nikah Belanda serangan yang menunjukkan betapa Belanda sungguh-sungguh mengerakkan kekuatan militer untuk kembali menguasai Indonesia bukan hanya itu nikah Belanda juga melakukan rupa-rupa teror bahkan pembantaian yang menimbulkan banyak korban bahwa sesungguhnya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan sebagaimana penjajahan Belanda yang selama berabad-abad lamanya menjarah raya bumi nusantara dan selama itu pula tak terhitung korban jiwa kusuma bangsa yang berjuang untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan pahlawan-pahlawan yang gugur di medan juang itu harus terus dikenangkan sebagai penanda betapa Indonesia hari ini dan masa depan telah melewati peristiwa-peristiwa penuh air mata dan darah perjuangan yang tak usai sudah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih